Intro Sejak dilantik pada Mei 2024 lalu sebagai penjabat Bupati Lanijaya, Alpius Yigibalom terus bekerja dan berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lanijaya. Dalam bidang kepegawaian, penjabat Bupati Lanijaya melakukan pemutakhiran data ASN. Hal ini guna mengecek serta mengetahui sejauh mana kehadiran ASN di Kabupaten Lanijaya. Pihaknya pun tidak segan-segan menahan gaji ASN Lanijaya yang tidak disiplin dan tidak ada di tempat kerja dalam kurun waktu beberapa bulan belakangan. Pada masa kepemimpinan penjabat Bupati Lanijaya, Alpius Yigibalom, pihaknya juga fokus membangun penampungan air bersih di dua tempat, yakni PT. Ais Distrik Tiong dan mata air Minurakur Tiong Olog. Dengan dua mata air yang ada tersebut, pihaknya yakin air bersih bakal tersedia untuk seluruh Lanijaya. Namun saat ini, pihaknya memprioritaskan dialirkan terlebih dahulu ke RSUD Tiong dan kemudian baru ke rumah-rumah warga sekitar Tiong, Lanijaya. Dan ditargetkan September mendatang, pekerjaan pipanya sudah rampung. Setelah menanti lebih dari 10 tahun, akhirnya masyarakat Lanijaya dapat menikmati akses listrik 24 jam setiap harinya. Pasalnya penjabat Bupati Lanijaya, Alpius Yigibalom, melakukan peneretanganan kerjasama listrik menyala 24 jam di Lanijaya bersama PLN UPTD Wamenah. Dengan adanya akses listrik 24 jam yang dirindukan masyarakat Lanijaya, pihaknya berharap ini dapat menjadi salah satu pintu untuk terbukanya taraf hidup kesejahteraan sosial bagi masyarakat Lanijaya. Alpius Yigibalom juga membuka lahan pertanian bawang merah seluas 3 hektare dan bawang putih seluas 1 hektare. Hal ini guna mengubah paradigma dan cara berpikir masyarakat Lanijaya agar lebih mandiri dan memiliki tanggung jawab. Pihaknya juga gigih menggenjot petani kopi untuk menanam kopi lebih banyak lagi. Mengingat Kopitium Lanijaya banyak diminati oleh pasar kopi di luar Papua. Penjabat Bupati Lanijaya membuka lahan bagi masyarakat untuk menanam Kopitium seluas 5 hektare di distrik Niname, Lanijaya, di mana bibit dan pembinaannya diawasi pemerintah Lanijaya. Dalam bidang pendidikan, pihaknya menggandeng Profesor Yohanes Surya untuk melatih guru dan puluhan siswa tingkat SD dan SMP pada program belajar gampang, asik, dan menyenangkan. Sementara itu, Alpius Sigi Balom juga berhasil merangkul abang-abang ojek Lanijaya yang diberi nama Pengendali Ekonomi Lanijaya. Dan untuk pertama kali dalam sejarah di Lanijaya, ratusan ojek Lanijaya mengikuti upacara HUD RI ke-79 tahun 2024 yang bertempat di Lepangan Ampera, Tiong, Lanijaya. Dari Tiong Kabupaten Lanijaya, Tim Liputan mengabarkan.